Sebuah mesin anjungan tunai mandiri ATM di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan rusak di bobol kawanan pencuri. Meski berhasil merusak ATM, uang tunai ratusan juta yang tersimpan di dalam mesin gagal digasak pelaku. Sebuah mesin ATM salah satu bank swasta yang berada di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan rusak. Layar mesin rusak parah sementara gulungan kertas berserakan di lantai. Meski berhasil merusak ATM, uang ratusan juta yang tersimpan di dalam rangkas ATM tidak berhasil digondol pelaku. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang ditemukan di TKP, satu buah gunting yang diluga untuk merusak mesin ATM dan lembok, satu buah batu yang digunakan untuk merusak mesin ATM, satu buah gembok yang telah diusak oleh pelaku, satu batang kayu yang digunakan juga untuk merusak mesin ATM, dan dua kertas yang telah dikeluarkan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memeriksa barang bukti CCTV yang berada di sekitar lokasi untuk memburu para pelaku pengerusakan. Saat ini petugas telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan.